Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang Uji Independent Sample T-Test Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada beberapa konsep dasar Tentang Uji Independent Sample T-Test Untuk konsep dasar yang pertama Uji Independent Sample T-Test Bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan rata-rata Dua sampel yang tidak berpasangan Nah poinnya disini ya kawan-kawan semua Untuk mengetahui apakah terdapat Perbedaan rata-rata dua sampel Yang tidak berpasangan Uji Independent Sample T-Test merupakan Bagian dari statistik parametrik Namun sebelum melakukan Uji Independent Sample T-Test Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi Yang pertama Data harus berdistribusi dengan normal Yang kedua Varian antar kelompok harus sama Atau homogen Yang ketiga Tipe data numerik Dan yang keempat Skala data interval atau rasio Nah apabila data tidak berdistribusi dengan normal Maka dianjurkan menggunakan Uji Statistik Non-Parametrik Nah di dalam video ini Ada contoh kasus untuk Uji Independent Sample T-Test Seorang peneliti Membuat hipotesis bahwa Ada perbedaan hasil belajar ekonomi Antara kelas IPS 1 dan kelas IPS 2 Nah untuk membuktikan hal tersebut Kelas IPS 1 dan kelas IPS 2 Dijadikan sampel Dalam penelitian ini Nah data nilai hasil belajar ekonomi siswa Sudah saya siapkan di program Microsoft Excel Nah seperti ini ya kawan-kawan semua Di sini ada data hasil belajar ekonomi Untuk kelas IPS 1 dan kelas IPS 2 Setiap kelasnya Terdapat 25 siswa Nah di bagian warna kuning ini Ada kategori atau kode tiap kelas Untuk kelas IPS 1 Saya kasih kode dengan angka 1 Sedangkan untuk kelas IPS 2 Saya kasih kode dengan angka 2 Baik saya akan menuju ke file PDF lagi Nah di dalam video ini Saya akan melakukan Tiga uji statistik Yang pertama Uji normalitas Yang kedua Uji homogenitas Dan yang ketiga Uji independent sample di tes Untuk menganalisa data penelitian Baik langsung saja Saya akan menuju ke program SPSS ya Kawan-kawan semua Di sini di SPSS yang saya gunakan Saya menggunakan versi 16 untuk Windows 7 ya Kawan-kawan semua Untuk pengisian yang pertama Kawan-kawan semua saya sarankan Mengisi pada pack variable view Pada kolom name Saya isikan dengan hasil Dan kelas Sedangkan pada kolom label Saya isikan dengan hasil Belajar Ekonomi Sedangkan label untuk kelas Saya isikan dengan kelas Selanjutnya Kita bisa klik value Pada kelas Nah di sini ada kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk value label Untuk value yang pertama Saya isikan dengan angka 1 Dengan label IPS 1 Lalu pilih add Untuk value yang kedua Saya isikan dengan angka 2 Dengan label IPS 2 Lalu pilih add Dan ok Sedangkan pada kolom desimal Saya ganti angka 2 Dengan angka 0 Karena apa? Karena dalam data Tidak terdapat angka desimal Nah setelah pengisian pada pack variable view Sudah selesai Kawan-kawan semua Bisa pindah ke pack data view Nah di sini Pada pack data view Kawan-kawan semua Bisa mengambilkan data Dari program Microsoft Excel Yang pertama Kita bisa copy Dari nilai kelas IPS 1 Lalu kita pastikan pada Pack data view Kolom hasil Kita paste Nah selanjutnya Kita copy Untuk nilai kelas IPS 2 Lalu paste Di bawah nilai kelas IPS 1 Nah selanjutnya Kita copy Untuk kategori Atau kode Untuk kelas IPS 1 Lalu kita paste Sejajar dengan nilai Kelas IPS 1 Pada baris Kelas Kita paste Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita copy Saya akan menganalisis data ini Yang pertama Menggunakan uji normalitas Caranya kita bisa pilih Analyse Kita pilih Deskriptif Statistik Kita pilih Explore Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk variable hasil Untuk variable hasil belajar Ekonomi Kita pindahkan ke kolom Depend list Lalu untuk kelas Kita pindahkan ke Factor list Lalu kita bisa pilih Statistik Oh maaf Kita pilih plot Checklist pada Normality Plot with test Lalu continue Selanjutnya kita bisa pilih OK Nah tunggu sebentar ya Kawan-kawan semua Outputnya belum keluar ini Tunggu sebentar Nah output untuk uji normalitas Sudah keluar Kawan-kawan semua Bisa fokus pada Tabel test of normality Nah Sudah muncul ya Tabel test of normality Sebelum kita Menginterpretasi output ini Alangkah baiknya Kita mengetahui Dasar pengambilan Keputusan untuk Uji normalitas Kita bisa Pindah ke File pdf lagi Nah disini ada Dasar pengambilan Keputusan untuk Uji normalitas Jika nilai signifikansi Lebih besar dari 0,05 Maka data Berdistribusi dengan Normal Dan jika nilai signifikansi Lebih kecil dari 0,05 Maka data Berdistribusi Tidak normal Nah setelah kita Mengetahui Dasar pengambilan Keputusan untuk Uji normalitas Kita bisa Menuju ke Output SPSS lagi Untuk menginterpretasi Tabel test of normality Nah disini Ada kolom Kolmogrov-Smirnov Ada kolom Sapiro-Wheel Dari data Sebanyak 25 Maka saya Menggunakan Sapiro-Wheel Mungkin Kawan-kawan semua Muncul pertanyaan lagi ya Kenapa kok Nggak kolmogrov-Smirnov Kenapa kok Malah Sapiro-Wheel Uji normalitas Sapiro-Wheel Digunakan Ketika jumlah Data Kurang dari 50 Data Nah dari Kolom Sapiro-Wheel Didapatkan nilai Signifikansi Untuk kelas IPS 1 Dan IPS 2 Lebih besar Dari 0,05 Maka Berkesimpulan Data Berdistribusi Dengan Normal Nah Sarat yang pertama Untuk uji Independent Sample T-test Sudah terpenuhi ya Kawan-kawan semua Nah selanjutnya Kita menuju Ke input SPSS lagi Nah step Kedua Saya akan Melakukan Uji Homogenitas Dan step Ketiga Saya akan Melakukan Uji Independent Sample T-test Nah Kedua step Ini Uji Homogenitas Dan uji Independent Sample T-test Akan Saya Jadikan Satu Caranya Bagaimana Caranya Kita bisa Pilih Analyze Lalu Kita Pilih Comparments Kita Pilih Independent Sample T-test Nah Disini Muncul Kotak Dialog Kawan-kawan Semua Untuk Variable Hasil Belajar Ekonomi Kita Pindahkan Ke Test Variable Sedangkan Kelas Kita Pindahkan Ke Grouping Variable Lalu Kita Pilih Defin Group Kita Isikan Untuk Group 1 Dengan Angka 1 Sedangkan Group 2 Dengan Angka 2 Lalu Kita Pilih Continue Yang terakhir Kita Pilih OK Nah Disini Sudah Muncul Output T-test Nah Untuk Uji Independent Sample T-test Kawan-kawan Semua Bisa Fokus Pada Tabel Independent Sample T-test Sebelum Kita Menginterpretasi Uji Independent Sample T-test Sarat Kedua Harus Terpenuhi Yaitu Data Harus Homogen Atau Sama Namun Sebelum Kita Menginterpretasi Tabel Independent Sample T-test Kita Harus Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Homogenitas Kita Menuju Ke File PDF Lagi Nah Disini Ada Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Homogenitas Jika Nilai Signifikansi Lebih Besar Dari 0,05 Maka Distribusi Data Adalah Homogen Atau Varian Data Sama Dan Jika Nilai Signifikansi Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Distribusi Data Adalah Tidak Homogen Atau Varian Data Berbeda Nah Setelah Kita Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Homogenitas Kita Bisa Menginterpretasi Output Independent Sample T-test Namun Untuk Uji Homogenitas Kawan-kawan Semua Fokusnya Pada Kolom Level Test For Equality For Varian Fokusnya Pada Nilai Signifikansi Nah Disini Di Equal Varian Assumed Didapatkan Nilai Signifikansi Sebesar 0,949 Yang Artinya Nilai Signifikansi Sebesar 0,949 Lebih Besar Dari 0,05 Maka Berkesimpulan Data Sudah Homogen Nah Syarat Yang pertama Sudah Terpenuhi Tadi Data Sudah Berdistribusi Dengan Normal Syarat Kedua Sudah Terpenuhi Data Sudah Homogen Nah Selanjutnya Kita Bisa Menginterpretasi Output Uji Independent Sample T-Test Namun Sebelum Kita Menginterpretasi Uji Independent Sample T-Test Kita Harus Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Independent Sample T-Test Kita Menuju Ke File PDF Lagi Nah Disini Ada Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Independent Sample T-Test Jika Nilai Signifikansi 2-Tailet Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Hasil Belajar Kelas IPS 1 Dan Kelas IPS 2 Dan Jika Nilai Signifikansi 2-Tailet Lebih Besar Dari 0,05 Maka Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Hasil Belajar Kelas IPS 1 Dan Kelas IPS 2 Nah Setelah Kita Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Independent Sample T-Test Kita Bisa Menginterpretasi Output Ini Output Di tabel Independent Sample T-Test Saya Perbesar Dulu Nah Disini Di Equal Variant Assumat Di Nilai Signifikansi 2-Tailet Didapatkan Nilai Sebesar 0,017 Nilai Ini Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Hasil Belajar Kelas IPS 1 Dan Kelas IPS 2 Nah Kurasa Cukup Sekian Ya Kawan-kawan Semua Untuk Penjelasan Tentang Uji Independent Sample T-Test Apabila Kawan-kawan Semua Masih Bingung Kawan-kawan Semua Bisa Berkomentar Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video Saya Kepada Kawan-kawan Yang Lain Barangkali Ada Yang Membutuhkan Ya Kurasa Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima